Belum juga cerai Fena Melinda sudah berhayal punya pengganti Ferry Irawan syaratnya diungkap. Seperti yang diberitakan, konflik rumah tangga Fena Melinda dan Ferry Irawan tak pernah habis menjadi sorotan. Mulai dari isu KDRT, Ferry Irawan dan Fena Melinda bikin masyarakat bingung saat saling menggugat cerai. Namun baru-baru ini Fena Melinda mendadak mencabut laporan gugatan cerainya. Bukan tanpa syarat, hal ini dilakukan Fena Melinda dengan tujuan agar Ferry Irawan mau mengakui kesalahannya di publik. Namun keinginan Fena Melinda ini tidak diindahkan. Ferry Irawan bakta sudi mengakui tindakan KDRT-nya ke publik. Proses cerai pun terus berjalan Fena Melinda belak-belakan sudah berani cerita soal pria baru. Meski belum resmi bercerai dengan Ferry Irawan, Fena Melinda belak-belakan membahas soal jodoh. Fena Melinda mengakui akan lebih selektif memilih pasangan hidup. Seperti diketahui Fena sudah dua kali gagal dalam berumah tangga. Maka dari itu ia akan lebih berhati-hati mencari calon suami. Kita nggak akan pernah tahu jodohnya siapa nanti. Tetapi ke depannya harus lebih selektif ujar Fena Melinda dilansir dari kanal YouTube mediasi channel Pada Rabu. Menurutnya sangat penting bagi wanita memiliki pasangan yang memiliki pekerjaan tetap. Selain itu kejujuran juga sangat penting bagi Fena Melinda. Fena Melinda pun juga mengingatkan agar para wanita jangan gampang terbuai dengan apa yang dilakukan pria demi mendapatkannya. Lantaran sudah melewati banyak hal dalam berumah tangga dengan Ivan, Fadila, dan Ferry Irawan. Fena Melinda kini lebih realistis menilai seseorang. Kepergian Fena Melinda untuk umroh akan dilakukan bersama ketiga buah hatinya. Di balik keputusannya untuk umroh, Fena Melinda mengakui ingin memulai kehidupan baru dengan anak-anaknya. Ia mengatakan bahwa kehidupan tanpa pasangan bukan berarti jauh dari ketiga anaknya. Minimal kami bisa kembali lagi seperti dulu ucapnya. Aku tidak punya pasangan hidup tetapi insya Allah anak-anak bisa mengisi segala kekosongan aku imbuhnya. Ia pun berharap mentalnya dapat kembali seperti dulu tanpa mengalami kecemasan dan kekhawatiran berlebih. Tandati demikian Fena Melinda mengaku belum bisa fokus bekerja seperti KDRT Peri Irawan. Kalau kegiatan belum bisa, cari uang gitu belum, belum bisa fokus katanya. Tak hanya itu persoalan mencalonkan diri sebagai legislatif di tahun 2024 nanti, Fena Melinda mengakui belum mengatakan. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!